Kodim 0411 Lampung Tengah memilih bekerja lebih awal sebelum waktu yang ditentukan pada pelaksanaan pengerjaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di tahun 2020 ini. Meski akan baru dijadwalkan dimulai pada bulan Maret, namun awal Februari ini pihak Kodim 0411 sudah mulai menyicil sebagian pekerjaannya. Dandim 0411 Lampung Tengah Letkol Burhanuddin mengatakan, program TMMD tahun 2020 ini pihaknya akan membangun tempat ibadah, bedah rumah sebanyak 6 unit, pembangunan jalan Anderlah sepanjang 2,4 km, perbaikan jembatan penghubung kampung, dan penyempurnaan bangunan yang belum selesai. Dengan diawali waktu lebih cepat diharap seluruh pekerjaan akan rampung sesuai batas jadwal akhir saat program TMMD nantinya resmi ditutup. Sebenarnya untuk pelaksanaan kegiatan TMMD yang sebenarnya secara protokol R itu dilaksanakan mulai nanti bulan Maret sampai dengan April. Namun karena melihat sasaran, sasaran fisiknya itu besar sehingga kita perlu mengambil langkah kegiatan pra-TMMD sehingga diharapkan pada saat nanti penutupan secara serentak, kegiatan yang sifatnya sasaran fisik bisa diselesaikan 100%. Program TMMD ini disambut baik oleh pihak Pemkap Lampung Tengah. Sejumlah pembangunan infrastruktur yang belum tersentuh Pemkap, khususnya di wilayah pelosok, dapat dibantu melalui program TMMD. Dari kabupaten sampai ke kampung, pemerintahan kampung untuk menunjang kegiatan ini supaya mendapatkan hasil yang terbaik dan terbanyak sebagai implementasi dari niat kita. Yang satu niat, satu langkah, satu suara dan satu tujuan itu. Pada pelaksanaan TMMD 2020 ini, Kodim 0411 Lampung Tengah mengerahkan 250 personil TNI dan melibatkan dari Polri. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.